Ya saudara, sementara itu pemerintah memiliki target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14% pada 2024 dan untuk tahun 2022 pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting sebesar 3%. Lalu strategi dan upaya apa serta langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut kita telah terhubung melalui sambungan daring bersama dengan Prof. Mokhtarudin Mansur, Direktur Seameo Refsot. Selamat pagi Prof. Salam sehat. Boleh kita cek audio terlebih dahulu Prof? Selamat pagi Mas Pajri. Salam sehat. Salam sehat Prof. Prof ini terkait dengan angka stunting di Indonesia saat ini. Secara garis besarnya bagaimana tingkat stunting di Indonesia saat ini Prof? Ya, mengenai prevalensi stunting ini Mas Pajri kita lihat memang sangat menantang. Walaupun di akhir-akhir ini terlihat konsistensi peningkatan. yang tadi juga sudah disampaikan semula di 2013 itu sekitar masih di atas 30%. Kemudian di 2021 berdasarkan survei GD itu sudah mencapai, baru mencapai 24,4%. Dan ini terlihat memang adanya upaya-upaya yang cukup kuat untuk melakukan penurunan. Karena kita lihat tingkat penurunan 1,6% itu memang adalah satu upaya yang cukup optimal walaupun masih dapat disingkatkan lagi. Karena kalau kita mengacu memang pada berbagai negara yang berhasil menurunkan prevalensi stunting secara konsisten itu kita lihat memang berkisar di sekitar angka 2% per tahun. Dan tentu saja dengan angka 24,4% di Indonesia ini merupakan suatu tantangan yang besar untuk semua pihak, tidak hanya pemerintah Mas Pajri. Ya, baik. Dan kita bantungkan. Ya, baik. Prof, tadi Prof mengatakan memang angka stunting 3% ini menjadi upaya dan langkah yang harus dicapai begitu ya. Lalu, Prof, apa? Kata-kata, perasa koordinasi dan konfergensi merupakan kata kunci memang, tetapi itu tidak mudah untuk dapat dilaksanakan karena itu harus tidak hanya dilakukan pada tingkat pusat di kementerian, di pemerintah pusat, tetapi juga sampai kepada pemerintah daerah yang harus dapat mengawal kegiatan-kegiatan pertempatan stunting ini dengan pendekatan konfergensi tadi. Dan sebetulnya, terkait masalah penurunan stunting ini berbagai-banyak faktor yang memang harus diperhitungkan. Inilah yang kemudian harus diantisipasi. Apalagi kemudian ditargetkan tahun 2022 ini adalah 3%. Sementara kita masih menghadapi berbagai masalah kesehatan termasuk yang menjadi tantangan adalah kejadian pandemi COVID-19, lalu kemudian ada kecenderungan ini merebaknya hepatitis akut pada anak-anak. Ini merupakan suatu tantangan dari aspek kesehatan saja, belum dari aspek yang lain. Baik, Prof. Ini kalau tadi berbicara mengenai angka ini di tahun 2018 angkanya 30,8%. Kemudian turun menjadi hingga saat ini di 24,4% dan capaian pemerintah ditargetkan di tahun 2022 ini adalah turun sebesar 3%. Ini apakah, ini kalau kita lihat ini pertahunnya ini turun 2%, namun dengan angka 3% ini apakah dapat tercapai oleh pemerintah Prof di tahun ini? Ya, kita perlu optimis, Mas Tajiri, karena dengan optimis itu juga merupakan doa dan mudah-mudahan ini kan menjadi kenyataan. Tetapi sekali lagi perlu antisipasi. Sejak janin di kandungan ibu sampai kemudian sebelum 2 tahun, ini sudah harus dikawal. Nah inilah tantangan-tantangan yang besar, karena pada periode kehamilan, perah kehamilan, faktor risiko yang dipahami untuk dapat menyebabkan terjadinya risiko stunting pada bayi yang dilahirkan, adalah anemi. Sementara anemi pada ibu, pada remaja itu merupakan hal yang sangat tinggi. Lalu kemudian di aspek setelah melahirkan, diketahui bahwa faktor asi eksklusif itu merupakan hal yang penting. Dan hal inilah yang merupakan tantangan karena Indonesia tingkat target asi eksklusifnya masih sangat rendah. Ya, yang dipargetkan itu di atas 60 persen, tapi kita masih jauh di belakang. Dan inilah pendekatan yang, dua pendekatan ini untuk komponen di seribu hari pertama kehidupan. Di samping tentu saja, tiga fase menurut saya dalam penyediaan nutris yang baik. Penyediaan, penyiapan, dan penyajian. Ini merupakan satu rangkaian yang memang harus diperhatikan sehingga nutrisi untuk seribu hari pertama kehidupan itu menjadi hal yang penting dan kemudian dijaga. Sampai dengan perkembangan selanjutnya melalui program gizi seimbang berbasis pangan lokal. Baik, Prof. Banyak memang yang harus diperhatikan tentunya juga perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Dan banyak sekali yang harus diperhatikan serta ada pun tantangannya ya, Prof. Prof, lalu daerah mana saja yang menjadi fokus penanganan stunting di Indonesia saat ini, Prof? Ya, saat ini hampir semua provinsi ditargetkan. Karena pemerintah telah menetapkan target-target kabupaten, kota yang menjadi prioritas stunting. Tapi kalau kita perhatikan, daerah-daerah kabupaten yang merupakan daerah yang tinggi stunting. Dan bahkan pada survei gizi di 2021 itu, terdapat lima provinsi yang masih meningkat. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya tidak sepenuhnya berhubungan dengan masalah ekonomi. Tetapi juga kita lihat memang terkait dengan pengetahuan dan pendidikan. Yang kita lihat umumnya di daerah-daerah kepulauan, kemudian di daerah-daerah perbatasan, serta di jalur pantai. Ini merupakan daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Padahal kita lihat di situ daerah pantai, daerah nelayan, sumber dari protein untuk ikan. Kalau kita belajar dari Thailand, misalnya memang mereka konsisten. Tetapi ternyata ada faktor yang berpengaruh, yang dapat mengaruhi penurunan tersebut. Termasuk di situ ternyata terkait, misalnya Thailand terjadi pada tahun 1997, ada krisis ekonomi, itu terjadi peningkatan kembali. Prevalency stunting. Kemudian terjadi peningkatan harga pangan. Itu juga terjadi meningkat. Dan Indonesia saat ini menghadapi hal yang sama dengan demikian. Berarti tahun 2022 ini, bagaimana pemerintah dan para pihak untuk kemudian menjamin penyediaan pangan, lalu kemudian dilanjutkan dengan pengawalan, penyiapan, pengadaan tadi perlu disawal, kemudian penyiapan, serta sampai kemudian penyajiannya di rumah tangga. Inilah yang kemudian kita lihat, kalau padaran pasti itu dengan mengenetankan pendidikan, dan pendampingan itu merupakan hal yang memang seharusnya dapat dicapai. Baik, Prof. Seperti yang Prof sampaikan tadi, ini masih ada sejumlah daerah yang sulit untuk dicapai ke daerah-daerah terpencil ini, atau bagaimana, Prof? Ya, pada tahap sosialisasi, saya mengamati bahwa sudah cukup kuat. Karena terlihat bahwa di setiap daerah, kewarna, apa namanya, ke pemahaman tentang pentingnya stunting ini, memang sudah mulai merata. Jadi, hampir seluruh pemerintah daerah sudah menjadikan stunting merupakan isu penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan di daerahnya. Hanya masalahnya adalah pemahaman, pengetahuan untuk dapat menjalankan bagaimana proses konfergensi program sehingga percepatan stunting ini dapat ditawal tadi. Inilah yang kemudian tadi koordinasi antar satuan kerja di pemerintah daerah. Itu masih banyak yang sebetulnya masih berjalan sendiri-sendiri. Jadi, berharap kita dapat terjadinya kegiatan yang bersifat intersektoral, antarsektoral saja hampir tidak dapat terjadi. Inilah tantangan untuk pemilu konfergensi tadi. Tetapi, saya berharap dengan pemahaman yang sederhana, dalam ranpasti dengan pendampingan keluarga misalnya, dan tentu saja memerlukan prioritas bagi pemerintah untuk dapat memfasilitasi pendampingan keluarga. Dan kemudian peningkatan penggunaan pegizi seimbang berbasis pangan lokal itu merupakan hal yang penting. Jadi, pendampingan dan pendidikan keluarga berbasis keluarga, serta juga tadi yang saya sebutkan terkait dengan bagaimana pengadaan gizi berbasis pangan lokal. Dan satu lagi, hal yang penting adalah kita memahami bahwa angkatan kerja kita cukup tinggi, lebih dari 50 persen, 56 persen. Kita bahkan saat ini kalau kita hitung dengan generasi yang sudah ikut dalam angkatan kerja itu sebetulnya sudah sampai pada bonus demografi. Dan inilah sasaran yang perlu menjadi perhatian. Karena jumlah pekerja perempuan usia produktif itu sangat tinggi. Kalau kita lihat, lebih dari 45 juta pekerja perempuan usia produktif, dan ini kalau dikawal melalui tempat-tempat setting-setting di tempat kerja mereka, dan berarti adanya peran dunia usaha yang nantinya tidak hanya mengatasi risiko lahirnya generasi stunting seperti penurunan anemi, tetapi juga akan terjadi peningkatan produktifitas kerja dari para pekerjanya. Sehingga dunia usaha kalau kita ingin 2022 dan seterusnya ini lebih meningkat lagi, mau tidak mau dunia usaha dengan para pekerjanya, terutama para pekerja perempuan usia produktif itu harus mendapat prioritas untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan penurunan stunting. Baik, baik Prof. Memang tahun 2022 ini bagaimana pemerintah dan juga berbagai pihak untuk melakukan penyediaan pangan, penyiapan, dan juga penyajian. Prof. Muhtaruddin Mansyur, selaku Direktur Semeo Respon, terima kasih telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia. Pagi Prof, salam sehat. Salam pagi Prof. Salam sehat, terima kasih. Dan setelah informasi terkait Presidensi G20 akan kami rangkum dalam segmen berikut ini. Terima kasih telah menonton!